Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial Yaitu mengenai cara melihat story facebook kita yang dulu ya Atau yang sudah lama ya Nah buat kalian yang ingin tahu caranya Maka bisa langsung ikuti langkah-langkahnya berikut ini Jadi pertama-tama kalian buka aplikasi instagramnya ya Pastikan kalian sudah login pada akun kalian ya Kemudian kalian masuk ke profil ya Bisa ketuk pada garis 3 yang ini ya Yang logo profil kecil seperti ini Lalu kita klik pada nama kita Nama akun facebook kita seperti ini Atau bisa dilakukan langsung seperti ini ya Pada apa yang anda pikirkan Sebelah kirinya kan ada foto profil kita Tinggal ketuk saja seperti ini Nah maka akan langsung masuk pada profil dari akun facebook kita Nah selanjutnya disini kita tekan pada titik 3 Yang ada di sebelah kanan tulisan edit profil Kemudian disini kalian lanjut saja klik pada menu arsip Nah kemudian disini Setelah masuk pada menu arsip ya Untuk melihat story atau status facebook kita yang dulu atau yang sudah lama Kalian tinggal klik saja yaitu arsip cerita di bagian sini Nah kita ketuk Nah kemudian akan tampil seperti ini nih Jadi akan tampil semua story-story facebook kita yang kita buat dulu ya Atau yang sudah lama ya Nah kebetulan disini hanya 2 Jadi saya memang jarang mengupdate status atau story Nah disini ada tanggalnya nih 8 Februari 31 Januari ya Nah kita untuk melihatnya tinggal kita tekan saja seperti ini Nah maka disini Nantinya akan terlihat ya untuk story kita yang kita buat dulu Dan disini ada yang melihat ya Tapi disini masih 0 ya Tidak ada yang melihat story-nya Nah disini ada fitur bagikan ya Nah kalau kita klik Juga kalau kita tekan pada titik 3 di sebelah atas ini Itu ada pilihan seperti simpan video ya Seperti ini Menyimpan video ke galeri Nah ini sudah tersimpan Atau kalian juga bisa hapus video ya dari arsip ini Jadi kalau dihapus nantinya akan hilang dari arsip cerita ya Jadinya disini kalian bisa memilih opsi yang hapus video Ataupun simpan video ya Atau kalau ingin membagikan tinggal dibagikan saja Sebagai reels bisa Sebagai cerita bisa sebagai kenangan Nah jadi hanya seperti itu saja untuk tutorial Cara melihat story facebook kita yang dulu ya Atau yang sudah lama Terbaru 2023 Semoga video ini membantu Dan selamat mencoba tutorialnya